Begini, itu diharapkan untuk juga mau bergabung nantinya. Yes, kemarin itu pada saat kampanye besar-besaran menuju pemilihan umum, kalian lihat nggak fotonya presiden terpilih sekarang Jokowi Dodo yang ada di GBK yang dari atas tuh. Oh, yang banyak lautan manusia itu kan? Lautan manusia itu. Dari belakang fotonya ya? Yes, itu kan sempat ada yang mengatakan apakah itu yang foto J.C.B. Akto atau bukan? Tapi yang jelas ketika saya di sana itu ada yang terbang diu-diu-diu-diu-diu-diu dengan kamera. Yes, jadi para pegiat foto dan video kini tidak hanya terbatas berkaya di darat saja. Helikopter mungil dengan remote control kini memungkinkan fotografer untuk mengabarkan gambar dari udara. Helikopter mungil ini seolah muncul dari adegan film action. Tapi, bukan agen intelijen atau tentara yang menerbangkan helikopter unik ini. Pilotnya adalah pegiat helikopter remote control di Jakarta yang tergabung dalam komunitas G-Pantem Indonesia. Komunitas ini mengumpulkan para penggemar quadcopter, yaitu nama untuk helikopter remote control berbaling-baling empat. Quadcopter dapat membawa kamera kecil ke udara dan memungkinkan kreativitas pengambilan gambar dari udara atau aerial shot. Tak heran, banyak pencinta fotografi atau videografi bergabung dengan komunitas yang baru resmi berdiri awal Mei 2014 lalu. Mereka tuh basicnya itu suka foto dan video, ya kan? Mereka pakai kamera terus pengen next level mungkin, browsing-blowsing, demulas, aerial shot ini. Dan akhirnya mereka tertarik buat main ginian jadinya. Helikopter ini menggunakan tenaga baterai dan bisa mengudara 15 menit. Jarak terjauh mencapai 1 kilometer. Sedangkan tingginya dibatasi sampai 400 meter saja. Pada quadcopter yang beratnya 1,5 kilogram ini, terdapat dudukan khusus untuk kamera kecil seperti GoPro. Penerbangan quadcopter dipastikan stabil karena adanya sistem keseimbangan otomatis yang dinamakan gimbal di kaki quadcopter. Pilot bisa memainkan gerakan kamera dengan kendali gimbal dan belokan quadcopter. Untuk memantau kerja quadcopter, gambar kamera bisa dilihat langsung dari ponsel atau komputer. Terdapat berbagai sistem pengaman dalam bentuk autopilot seperti diam di udara dan mendarat darurat otomatis. Belajar quadcopter butuh berminggu-minggu latihan. Ini karena harus terbiasa. Seringkali orang bingung kapan helikopter maju dan kapan helikopter mundur. Sekitar belasan pencinta quadcopter ini menghabiskan waktu pada akhir pekan di Jakarta untuk berkumpul dan saling mempelajari teknik terbang. Setiap dua minggu mereka bertemu di tempat-tempat yang cocok untuk foto udara. Seperti Senayan, Bundaran Hotel Indonesia, Taman Mini dan juga beberapa daerah luar kota. Yang uniknya itu, yang utama ya seru lah. Habis itu setelah itu menyenangkan. Bisa bikin film, filmnya yang bagus-bagus lah, keren-keren gitu. Komunitas G-Pantom Indonesia terbuka bagi semua pemilik quadcopter yang ingin berkumpul. Bagi para penggembar foto atau video udara, harus merogoh kocek 11 juta rupiah untuk satu quadcopter. Jika membutuhkan peralatan lain seperti kamera dan monitor, harga sewa bisa mencapai 20 juta rupiah.